Intro Calon Bupati Rokan Hilir Afiral Sintong bersama Calon Wakil Bupati Rohil Setiawan Lakukan kampanye dialogis di Kecamatan Bagansi Dambah Afiral Sintong menyampaikan untuk perkembangan UMKM di Rokan Hilir telah dipersiapkan dana sebesar 10 hingga 15 bilion rupiah Kampanye dialogis yang dilaksanakan pasangan calon aset Afiral Sintong dan Setiawan kembali mendapat dukungan ribuan masyarakat Kecamatan Bagansi Dambah Dalam orasinya calon Bupati Rokan Hilir menyampaikan beberapa program yang telah dipersiapkan pasangan aset Salah satunya dalam mengembangkan perekonomian pelaku UMKM di Rokan Hilir Afiral Sintong juga menjelaskan untuk saat ini telah dipersiapkan anggaran sebesar 10 sampai 15 miliar rupiah Untuk bantuan dana bagi pelaku UMKM Termasuk pelaku UMKM di Kecamatan Bagansi Dambah Hal ini dilakukan untuk menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat Kami telah berkomunikasi bersama Pertamina Hulu Rokan Kemarin juga Jalan Kubu itu dianggarkannya dari uang Pertamina Hulu Rokan Sekitar 182 miliar rupiah Sekarang saya minta dia Sekarang saya minta sama Pertamina Hulu Rokan CSR untuk UMKM kita Untuk pedagang-pedagang kecil yang ada di Kecamatan Bagansi Dambah ini Insya Allah 10 miliar rupiah Diharapkan sejumlah program yang dipaparkan paslon aset dapat mengantarkannya Untuk memimpin dua peru di Kabupaten Rokan Hilir Dari Rokan Hilir, Kuhiro Luman dan Putra Ziko melaporkan